Sepanjang masa pasti ada radikalisme itu dan di setiap agama. Tapi era sekarang karena ada medsos, ada media yang sangat canggih dan ada kepentingan politik sangat besar dari negara yang punya kepentingan, dari negara besar dan ada dana yang mendukungnya, maka kelihatan sekali berkembang pesat. Yang namanya Al-Qaeda itu, ini bukan rahasia, bukan. Dilatih oleh Amerika yang dana ini Saudi, 450 juta dolar ketika melawan Soviet. Sovietnya lari, Raja Fahad panggil-panggil, pulang-pulang, bubar sudah. Mujahidin sudah bubar, Mujahidin. Yang pulangnya ada ke Saudi, pemuda-pemuda Saudi, yang pulang ke Pakistan ya ada. Yang tidak pulang, ya banyak. Antara lain, Usama bin Laden, tapi Usama bin Laden ya segedar yang formalitas. Di belakang yang punya ide, yang punya konsep, Aiman al-Zawahiri. Yang dari Mesir, pintar, orangnya pintar, cerdas. Yang pendiri juga termasuk pendiri, Jama' Takhfir wal-Hijroh bersama Syukri Ahmad Mustafa. Jadi, irhabin juga di Islam ada. Nah, sebenarnya otaknya ini, Faim al-Zawahiri otaknya ini. Usama yang di depan, yang punya uang, Usama punya uang 2 triliun lebih, 2 triliun rupiah. 2 triliun rupiah lebih. Warga besar, Ahmad bin Laden, Osman bin Laden, kontraktor yang bangun Masjid Haram, jalan tol, jembatan-jembatan Saudi itu terowongan-terowongan, Ahmad bin Laden. Osman bin Laden, dia masih keluarga bin Laden. Nah, silakanya, Afganistan itu sangat subur, karena pemerintahnya sangat lemah ya. Sangat subur untuk gerakan-gerakan radikalisme berkelompok-kelompok ini, macam-macam. Ada Wahabi, ada Isis, ada Syia, ada Salafi. Paling subur di Afganistan. Pemerintahnya wujudu ke Adamiha. Ada pemerintahan, tapi sangat lemah. Salahnya lagi, Amerika ketika di Afganistan, hanya menguasai perkotaan. Dusin-dusin tidak dikuasaiin. Dua dusin-dusin di Afganistan yang yang jauh dari perkotaan masih dikuasai oleh Taliban, Isis, Al-Qaeda. Amerika hanya pegang Kabul, Kandahar, yang kota-kota saja. Memang kota sudah tidak ada, kerana dikali sebuah ketika Amerika berkuasa, ketika yang moderat berkuasa di dukungan Amerika. Amerika tidak menguasai yang di pedalaman. Mereka sukanya di pedalaman. Di gunung Sinai, di Afganistan, di Padang Pasir, begitu di Pakistan Utara, yang sangat standus kering, Pakistan Utara itu terbatasin Afganistan. Yang tandus lah daerahnya. Tidak ada orang mau ke sana lah. Itu dikasih mereka. Sehingga, kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya terlalu alasannya, kecolongan terus alasannya. Apa yang dikelu kesakan oleh Pak Nur Wahidini, terjadi di BIPI, Pak? Di Badan Peminang Daluk Pancasila. Terus terang saja, kurang dukungan dari pemerintah. Kurang serius. Kurang serius pendukungannya. Dukungannya. Anggaran terbatas. Badan seakan-akan tidak ada giginya. Kalau mau ketemu dengan Menteri, harus seperti bawahan menghadap atasannya, tidak se-level lah. Jadi Badan BIPI tidak se-level dengan Menterian. Kalau mau ketemu dengan Menteri, ya seperti ke bawahan, mau menghadap lebih atas lagi. Padahal, Ketua dan Pengarah Ibu Megawati, Wakil Ketua dan Pengarah Pak Trisutrisno, anggotanya saya, waktu itu Pak Mahfud MD sebelum Menteri ya, Mahfud MD ada, Ma'ruf Kiyai Ma'ruf Amin sebelum jadi WAPRES, tapi terus terang saja, kurang dukungan. Dari negara yang maksimal kurang. Anggaran sangat terbatas. Sama, sama dengan usaha Mas Imam tadi. BIPI tidak sampai ke bawah. Tidak sampai ke bawah. Orang bawah tidak kenal apa itu BIPI. Apa itu BIPI? Orang bawah tidak kenal sama sekali itu. Nah ini, padahal ini badan yang akan mengawal, merawat, menjaga, membina Pancasila. Dengan, apa namanya, targetnya adalah sosialisasi, menjauhi dari doktrin, menjauhi dari cara-cara doktrinasi seperti itu, baru, sosialisasi, agar masyarakat menjadi sadar, ya Allah itu kan berat sekali itu. Menjauhi dari doktrin. Tapi tidak ada anggaran. Kalau BNV itu masih ada anggaran, masih lumayan. Jadi, begitu keadaannya. Maka, jangan heran kalau orang bawah itu, masyarakat, bukan masyarakat bawah, berarti orang awam, KIAI-KIAI, di daerah, nggak kenal apa itu BPIP, nggak kenal. Tokoh-tokoh masyarakat, bawah setingkat kabupaten, nggak kenal apa itu BPIP. Kurang dukungan dari pemerintah, kurang serius. serius bangun IKN. Serius program kereta cepat, Bandung. Serius itu, serius itu. Terima kasih.